. Tambah amunisi baru, persik kediri pulangkan Ahmad Agung dari Bali United. Persik kediri terus melanjutkan upaya mereka, dalam menyusun komposisi tim untuk menghadapi musim depan. Kali ini, tim berjuluk Macan Putih tersebut, berhasil memulangkan sosok Ahmad Agung. Sang pemain didatangkan untuk menambah amunisi gelandang, serta back tengah persik kediri. Maklum saja, sektor back tengah tim Macan Putih hanya diisi oleh tiga nama. Bahkan karena stok yang menipis, Rohit Can yang aslinya berposisi sebagai gelandang, kerap beberapa kali dimainkan di pos pertahanan. Posisi back tengah masih sangat rawan, apalagi pada akhir musim lalu, kami sudah melepas dua pemain, yakni M. Visabilah dan juga Fandri Indiri, yang berposisi sebagai back tengah, kata Direktur Persik kediri, Arif Syaifuddin. Oleh karenanya, setelah tim pelatih melakukan evaluasi bersama, kami memutuskan menambah pemain, dan memperkuat di posisi tersebut. Arif pun membeberkan alasan dibalik terpilihnya Ahmad Agung, untuk menjadi tambahan amunisi persik kediri. Menurutnya, sang pemain begitu spesial, serta memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi. Seperti diketahui, pemain asal demak itu bisa ditempatkan sebagai back tengah, walaupun posisi aslinya adalah gelandang bertahan. Ia juga pernah menjadi bagian dari Persik kediri pada musim 2022, sebelum memperkuat Bali United di musim lalu. Selain nama Ahmad Agung, ada sosok back tengah lain yang resmi didatangkan Persik kediri. Demi menambah amunisi di jantung pertahanan, tim macan putih berhasil mendatangkan back muda, yakni Herifatwana Sution. Pemain 23 tahun ini, di musim lalu memperkuat PSMS Medan, dan juga Persela Lamongan. Herifatwa kita rekrut, untuk mengisi posisi back tengah, yang memang masih dirasa kurang, karena Ahmad Agung posisi naturalnya sebagai gelandang bertahan. Tentu saja, kita ingin setiap posisi punya kedalaman yang merata. Apalagi di posisi ini juga rawan kartu, serta akumulasi, ungkap Arif Syaifuddin. Resmi tanda tangan kontrak, Ferry Pahabol bakal berjuang bersama Persik kediri. Persik kediri kembali mengumumkan perpanjangan kontrak kepada salah satu pemainnya, yakni Johannes Ferry Nando Pahabol. Winger asal Papua ini, resmi dipertahankan oleh manajemen tim macan putih, melalui unggahan Instagram Persik ofisial. Sang pemain bakal kembali berjuang di musim depan, dengan terikat kontrak selama satu musim. Adapun sebenarnya, performa Pahabol tidak terlalu mencolok dibandingkan saat masih bersama Persik Pura. Di musim lalu, sang pemain hanya mampu membukukan 2 gol dan 2 asis, dari 26 laga yang dilakoni. Performa itu membuat sang pemain masih mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih, serta dari pihak Persik Mania. Pahabol diharapkan mampu mereplika penampilan apiknya, saat masih berseragam mutiara hitam. Dengan bertahannya Ferry Pahabol bersama Persik kediri, kini membuat skuad tim macan putih telah berjumlah 33 pemain. Sejauh ini, Persik kediri telah mendatangkan 5 pemain baru, serta melepas total 9 pemain. Satu legion asing asal ASEAN, masih menjadi prioritas utama tim macan putih. Ada pun 2 pemain ASEAN yang dikaitkan Persik kediri, ialah 2 back sayap yakni Semen Limbo, dan juga Tristando. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!